Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, anak-anak untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa Silahkan Mbak Nabi Anak-anak, cara pagi hari ini sebaiknya kita berdoa Mulai Selesai Amin Mbak Nabi maskernya dipakai yang betul ya Ya terima kasih ya Kalian sudah mengawali pagi hari ini Pada perjumpaan kita Pertemuan kita kali ini Dengan berdoa Semoga pertemuan kita kali ini dan pembelajaran yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita Dan ilmu yang kita dapatkan di sekolah bisa kita terapkan Nah untuk sebelum kita melaksanakan pembelajaran ya seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional ya silahkan semuanya berdiri kita pakai musik aja biar Ini adalah lagu Lagu dari lagu nasional yang berjudul tanah airku Silahkan kalau yang tidak hafal bisa melihat ke liriknya ya Guna airku tidak lupakan Kau terkena Selamat menikmati 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 sehat, Alhamdulillah Nur Aziza, sehat ya Salfitri, sehat ya Salfitri, ada yang belum dibangin? tidak ada terima kasih untuk kalian yang telah menerapkan protokol kesehatan, kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat semuanya, pada kesempatan kali ini, dalam pertemuan tatap muka terbatas jangan lupa, kita sering menerapkan protokol kesehatan 5M memakai masker menjaga jarak, mencuci tangan menjaga mobilitas terus menjauhi kerumunan betul sekali itu setiap hari bukan hanya teori tetapi kita harus menerapkan agar kita bisa pulih kembali beraktifitas seperti sedia kalah, tanpa adanya batasan-batasan lagi seperti itu kemudian kemarin kita sudah belajar mengenai Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda itu banyak sekali pengaruhnya yang kemarin kita sudah diskusikan pengaruh dari Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan pengaruhnya banyak sekali ada yang bisa menjelaskan atau menerangkan mengenai apa makna Sumpah Pemuda atau pengaruh Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia pada saat ini pada saat ini ada untuk apa ya untuk apa Sumpah Pemuda pengaruhnya bagi Indonesia pada saat ini kemarin kan kita sudah ya bagi pengaruh sesudah kemerdekaan apa Mbak Novi sesudah kemerdekaan mengajarkan nilai-nilai perjuangan bangsa iya mengajarkan nilai-nilai perjuangan bangsa betul sekali iya wujud sebagai cinta tanah air apalagi mendorong semangat juang para pemuda iya mendorong semangat juang para pemuda adalah sebagai ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa sebagai ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa terus apa menumbuhkan kebanggaan kebanggaan kita sebagai ya bangsa Indonesia atau masyarakat menumbuhkan rasa bangga berbahasa Indonesia betul sekali ya kemarin ya bagi kalian yang tidak mengikuti pertemuan pada saat kemarin juga ya kita sudah membahas mengenai pengaruh sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan ya tadi sudah diuraikan dan sudah dianalisis satu persatu bahwa itu merupakan pengaruh sebelum atau sesudah kemerdekaan baik terima kasih ternyata kalian sudah mengingat materi kemarin catatannya juga masih lengkap terima kasih kemudian untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai kependudukan Jepang di Indonesia ya kependudukan Jepang di Indonesia kenapa tadi ibu memberikan awalan apa namanya menyanyikan lagu tanah air itu adalah lagu ciptaan dari ibu Sud ya itu untuk mendorong kita atau menumbuhkan semangat semangat nasionalisme ya di apa namanya pada diri kita ya ternyata melalui lagu juga bisa ya iya bisa mencintai tanah air dan bangsa kita ya seperti itu nah semangat sumpah pemuda dan para kaum intelektual pada saat itu itu bisa membentengi bangsa kita dari penjajah-penjajah ya seperti halnya Jepang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai penjajahan atau imperialismo kolonialismo bangsa-bangsa barat ya seperti Portugis Sepanyol Inggris dan dan Belanda maaf nah itu adalah bangsa-bangsa barat yang pernah menjajah di Indonesia nah selain bangsa-bangsa barat ada juga negara dari kawasan Asia juga yang pernah menduduki bangsa Indonesia yaitu Jepang nah sekarang saya mau bertanya coba kalian sebentar coba dicek di ininya di group ya ini diisi diisi votingnya ya ya silahkan untuk Isi sudah disi coba pengen tahu jawabannya apa tadi linknya udah ya yang dia ya ini link menti metad ya ya terus penologinya canggih pernah menjajah Indonesia ada lagi ya terus negara metro banyak budayanya sebuah negara di Asia ya kalian sudah punya pengetahuan dasar mengenai negara Jepang terima kasih ya yang belum mengisi silahkan mengisi dulu linknya untuk pendapatnya ini ya terus untuk pertemuan kita kali ini saya akan melakukan sebuah penilaian karena setiap kita melakukan pembelajaran itu ada penilaiannya ya apa saja yang dinilai pada pertemuan kita kali ini kegiatan kita kali ini yang pertama adalah penilaian sikap penilaian sikap ini nanti akan ibu lakukan selama kegiatan pembelajaran kemudian pada saat kalian diskusi dan presentasi nanti akan saya nilai sikapnya kemudian yang kedua adalah penilaian penilaian pengetahuan pengetahuan itu adalah ibu akan menilainya pada saat kalian menjawab pertanyaan kemudian baik secara lisan maupun secara tertulis baik pada saat diskusi maupun pada saat mengerjakan lembar kerja seperti itu kemudian penilaian ketampilan ketampilan itu nanti akan saya nilai pada saat kalian menyajikan hasil karya ya pada kegiatan pembelajaran dan ketika kalian menanya dan berpendapat serta memaparkan jawabat seperti itu ya nah itu adalah kriteria-kriteria penilaian pada pertemuan kita kali ini tadi sudah ini ya negara impian ada negara maju apa yang kalian pikirkan tentang negara Jepang ketika mendengar negara Jepang ini tadi jawaban kalian teknologinya canggih penjajah banyak budaya ya bismillah ke sana ada yang ingin ke Jepang ya apa yang membuat kalian tertarik ke sana cogan apa itu cogan cowok ganteng di Jepang banyak ya cowok ganteng nah itu ya itu di Jepang itu ya banyak negara impian itu kemudian sakura ya kalian mendengar kata Jepang langsung terlihat sakura bunganya gitu ya kemudian banyak budayanya ya disiplin betul Jepang itu negara yang sangat disiplin ya disiplinnya tinggi sekali kemudian modern ya budaya tradisionalnya dan lain sebagainya ya ini yang akan kita bahas ya kedatangan Jepang ke Indonesia nah kedatangan Jepang ke Indonesia itu apa namanya tidak tidak seperti kedatangan negara-negara barat ya kedatangan Jepang di Indonesia itu disambut sangat baik oleh bangsa Indonesia ya disambut sangat baik karena kenapa ya kenapa disambut sangat baik nah disini ibu bertanya tapi langsung ibu mau kasih jawabannya tapi sebelum ibu kasih jawabannya ada yang bisa menjawab coba mengapa Jepang disebut eh mengapa Jepang itu disambut sangat baik oleh bangsa Indonesia tidak seperti negara-negara penjajah yang lain kenapa karena mengusir Belanda karena mengusir Belanda ada jawaban lain karena mengajari pemuda-pemuda Indonesia dengan senjata atau mengajari militer begitu ya ada lagi tadi mengusir Belanda ini karena karena Jepang memberikan pembelajaran-pembelajaran militer ke Indonesia ke pemuda Indonesia ada lagi ya jawabannya Mbak May sama jawabannya Mbak dia dia itu ya mungkin tidak apa namanya begitu menjurus sekali ya tetapi disini Jepang disambut baik oleh masyarakat Indonesia karena memang Jepang mempunyai sebuah janji ya sebuah janji untuk menjadikan Indonesia adalah negara yang merdeka seperti itu nah kemudian ada juga propaganda propaganda yang dilakukan oleh Jepang yaitu yang sering dikenal sebagai gerakan 3A apa itu gerakan 3A Jepang sahaya Asia Jepang pemimpin Asia dan apa apa Mbak Jepang pemimpin Asia Jepang apa yang 3A itu sudah tadi ya nanti kita sama-sama diskusikan kalian temukan nanti ya pada diskusinya nanti yang 3A itu apa saja tadi sudah ibu sebutkan beberapa Jepang pemimpin Asia kemudian Jepang apa lagi gitu ya 3A ya nanti dicari di buku ya yaitu propaganda yang dilakukan oleh Jepang begitu ya nah coba kita temukan tadi yang 3A itu apa gitu ya coba kita temukan kita lihat video berikut Nasi buruk itu berlangsung berkepanjangan pertama-tama dihijat kaki orang-orang Eropa seperti Portugis Inggris dan terutama Belanda Sampai kemudian dalam Jepang yang mula-mula mendaku diri sebagai saudara tua sesama orang-orang Tidak Tidak ada lagi Tidak ada lagi peradaban yang menjadi bagian penting dalam menimu masa secara umat manusia Tidak ada lagi karya-karya besar yang mentosong dunia namun peristiwa-peristiwa pahit yang datang sini bergantai itu adalah Jepang Senyata adalah bagian dari Indonesia yang tak boleh di lupanya Tidak ada lagi yang memakai sejarah akan menghabis dari peradaban tak akan ada masa depan Meet Grammarly Business A solution to help your entire organization communicate more clearly and professionally Tidak ada lagi Tidak ada lagi Tidak ada lagi yang penting Batavia yang jadi pusat pemerintahan belakang dan pusat belakang negara juga jatuh ke tanah Jepang Setelah memuasai Batavia bahwa tentara Dairi Pond segera mengamankan kebenangannya atas kota-kota besar di ular Jawa Jepang juga mengajam akan memusulakan sisa-sisa pasukan belakang dan sekutu yang masih bertahan di beberapa wilayah pinggiran karena telah berkembangkan diri. Akhirnya pada 3 Maret 1942, Belanda pun menyerah tanpa syarat pada tempat Jepang. Untuknya di belakang menjadi puncak keberhasilan Jepang memuasai seluruh kawasan di Asia Tenggara. Jepang mewujudkan ambisinya untuk membangun imperi Asia Timuraya. Masa pendudukan Jepang di Indonesia terkirakan sangat singkat jika dibandingkan Belanda yang menjajak Indonesia hampir 3 sepenuh abad lama. Jepang menjajak Indonesia hanya dalam 39 tahun. Namun pendudukan daya ini pun di Indonesia secara dramatis mengubah kepercayaan sosial dan budaya yang ditinggalkan Belanda tersebut ini. Sedilono, veteran kejuang yang merasakan liku-liku hidup pada 3 zaman yaitu pada masa kejajahan Belanda, beribuang Jepang, dan era revolusi kemerdekaan menyimpan kisah-kisah yang tak terbukakan. Jepang masuk itu tahun 42 kita sudah kegiatan tahun sebelumnya ketika sudah boleh berada. Selama berada itu kita juga menjadi orang-orang yang bodoh lagi. Sehingga kelihatannya semangatnya begitu untung saja. tetapi begitu jepang masuk. sehingga kelihatannya semangat. Tidak. 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 daerah nanam baju nanam ini dan sepertinya termasuk juga dihidupung pembuat anu industri ke diri itu saya membuat akun membuat diri juga dihidupung cepat mobilisasi masa oleh pemerintah militer Jepang harus diakui memberi api baru bagi bangsa Indonesia selama berabad-abad pemerintah india Belanda dan dijari kekuasaan mereka menjadikan kaum ribungi sebagai manusia kelas tiga di luar orang-orang Eropa dan bangsa asing lainnya kedatangan Jepang membuat kejayaan kaum Eropa dan ampek-ampeknya di sebuah wilayah nusantara terbabat habis apalagi setelah Jepang secara tegas menghapus segala hal yang berbau Belanda bahasa Belanda dilarang digunakan di semua jejak pendidikan bekerja juga dengan budaya dan secara barat seperti nama-nama wilayah dan kota yang dikembangkan sebagaimana aslinya contoh nyata perubahan nama itu adalah Bapakian pusat kekuasaan pemerintahan india Belanda ini oleh Jepang dikembangkan namanya menjadi Jakarta yang diresmikan bertepatan dengan perayaan hari terang Asia Timuraya pada 8 Desember 1942 Jepang kemudian mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi utama Mereka bahkan mengisirkan pengibaran bendera merah putih dan dimilikannya lagu kebangsaan Indonesia raya Baginya harga diri dan kebanggaan sebagai pengusaha Indonesia itu tentu saja adalah bagian dari narasi besar Jepang yang menyatakan diri sebagai saudara tua sesama dengan Asia Pemerintah milik terang Jepang berusaha memobilisasi seluruh sumber daya negeri ini yakni mineral dan bahan mentah hasil bumi berubah pahangnya dari sumber daya manusia Kesemuanya tidak lain adalah untuk kepentingan perang Jepang Maret 1942 Jepang membentuk pemerintahan sementara yang disebut dengan pemerintahan militer Jepang di Indonesia Pusat pemerintahannya berada di Jakarta Ketan Jenderal Hitoshi Dimabura menjabat sebagai paklima tertinggi sekaligus sebagai pimpinan tertinggi diberikan Ketan Jauh ya sudah sedikit tadi dilihat dari video tersebut ya proses apa namanya kedatangan Jepang atau awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia tadi apa namanya kita sudah mulai nanti ini mau masuk materi mengenai kependudukan Jepang kependudukan Jepang di Indonesia nanti akan kita awali dengan bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia tadi sedikit sudah kalian lihat awalan mengenai video dicuplikan acara dari TV One ya Indonesia dalam peristiwa mengenai awal mula Jepang menduduki Indonesia gitu ya nah pada pembelajaran kali ini ketika kita sudah ketika kita sudah selesai mengikuti pembelajaran ya kita akan mendapatkan beberapa ilmu yang bermanfaat ya apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita telah selesai melakukan pembelajaran ini yang pertama nanti kalian akan mampu menganalisis proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia dengan benar kemudian kalian juga nanti akan menganalisis bisa menganalisis mengenai sifat kependudukan Jepang di Indonesia kemudian menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap kependudukan bangsa Jepang dan merumuskan dampak kependudukan Jepang di Indonesia dengan baik serta menyajikan hasil penalaran dalam bentuk cerita sejarah nah itu tadi ya kemudian tadi ini sudah nah tadi sudah kalian lihat di apa namanya di video tersebut ya awal mula Jepang masuk ke Indonesia kemudian dan mendapatkan simpati dari bangsa Indonesia yang simpati bangsa Indonesia itu tidak sama dengan ketika bangsa Barat datang ke Indonesia pada video tadi sudah dijelaskan ya beberapa yang pertama adalah karena disitu Jepang ya ada satu momen bahwa disitu Jepang mengizinkan bendera Indonesia merah putih ya di apa dikibarkan bersamaan dengan bendera Jepang ya ya kemudian dengan menyanyikan lagu Indonesia raya ya tadi jadi dengan seperti itu berarti masyarakat Indonesia berpendapat bahwa oh berarti Jepang itu datang ke sini tidak untuk menjajah berperasangkanya seperti itu betul ya ya karena buktinya apa buktinya Jepang itu memperbolehkan Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu iya lagu kebangsaan Indonesia raya kemudian disitu pada video tersebut juga disebutkan bahwa Jepang itu menghapuskan segala sesuatu yang berbau Belanda artinya apa seperti bahasa Belanda kemudian pembagian-pembagian wilayah yang dibuat oleh Belanda dan sistem pendidikan Belanda juga dihapuskan ya semuanya diganti nah dari situlah warga Indonesia masyarakat Indonesia itu menganggap bahwa Jepang itu benar-benar ingin mengusir Belanda dari Indonesia dan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka kemudian di sisi lain juga Jepang mengaku sebagai saudara ya saudara tua Indonesia itulah dari beberapa hal yang menganggap yang sedikit membuat anggapan bahwa Jepang itu memang datang bukan untuk menjajah tapi pada aslinya ya tadi kalian sudah lihat di video itu tujuan Jepang datang ke Indonesia itu kan ada maksud lain ya tadi ya karena Jepang ingin apa namanya menghimpun kekuatan untuk menyusun siasat pada perang Asia Timur Raya seperti itu ya itu jadi memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia untuk kebutuhan perang Jepang kemudian tenaganya juga dimanfaatkan itu juga tidak berbeda namanya dengan penjajahan sama saja nah kemudian secara singkat saya akan menjelaskan mengenai dampak dari penjajahan Jepang di Indonesia ya dampaknya dampak dari penjajahan Jepang di Indonesia iya disini nanti akan saya jelaskan mengenai nah ini ini bidang politik itu ya kelihatan ya ya yang pertama di bidang politik ya ini ada apa namanya iya apa dampak atau pengaruh Jepang menduduki Indonesia atau menjajah di Indonesia itu dibidang politiknya adalah membagi wilayah Indonesia menjadi tiga wilayah pemerintahan militer kemudian wilayah Indonesia dibagi menjadi sepuluh karisidenan atau SHU bahasa Jepangnya karisidenan ya yang dikepalai oleh presiden tuh kalau sekarang sudah tidak ada karisidenan adanya kabupaten ya kemudian mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang Jepang mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam suatu pemerintahan tetapi bukan jabatan yang tertinggi melainkan yang tertinggi itu tetap dari Jepang kemudian membentuk badan pertimbangan pusat atau Jawa Sangin pada tanggal 1 Agustus 1943 kemudian membentuk organisasi pusat tenaga rakyat atau putra dengan tokohnya yang dikenal sebagai empat serangkai dengan tujuan mengusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu ini lagi-lagi untuk kepentingan Jepang sebenarnya kemudian mengganti majelis mengganti majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI menjadi Masyumi menjadi partai ya pada 1943 ini di bidang politik pengaruh pependudukan Jepang di bidang politik nah kemudian di bidang ekonomi di bidang ekonomi yaitu membentuk kooperasi pertanian kemudian bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak kemudian sumber daya alam Indonesia dipuras habis-habisan untuk kepentingan pemerintah Jepang itu ya itu di bidang ekonomi nah kemudian di bidang militer menugaskan polisi rahasia dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak gerik bangsa Indonesia kemudian sebentar ini terima kasih 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 ya itu tadi ya di bidang ekonomi di bidang militer dan di bidang politik Sekarang Jepang kan sudah menjajah Indonesia Tadi adalah pengaruh-pengaruhnya Jepang menjajah Indonesia Sampai pada saatnya Indonesia merdeka Itu kan karena Jepang mengalami kekalahan Dari sekutu Jepang mengalami kekalahan Kemudian Indonesia Berada pada situasi Overworld Kemudian Tidak ada yang menguasai Dan kemudian Ada Keinginan untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Jadi Seperti itulah kedatangan Jepang Di Indonesia Ada satu pertanyaan Dari saya Bagaimana Jika Jepang itu Tidak menjajah Indonesia Bagaimana Keadaan Indonesia Jika Jepang tidak Menjajah di Indonesia Kira-kira Apa yang akan Dialami Indonesia Ketika Jika waktu itu Jepang itu Tidak Menjajah Indonesia Kenapa Belanda masih ada di Indonesia Belanda masih ada di Indonesia Ada lagi Pendapat lain Bagaimana sih Kira-kira Keadaan Indonesia Ya Ketika Jika Jepang itu Tidak menjajah Indonesia Kalian kan Nanti sudah melihat Dampak-dampak yang Dari Apa namanya Dari bidang Politik Dari bidang Apa namanya Dari bidang Sosial Militer Ekonomi Tadi sudah Dilihat Nah Coba Kalian analisis Coba dianalisis Dari dampak-dampak tersebut Coba dianalisis Dari dampak-dampak tersebut Bagaimana Jika Pada waktu itu Jepang Tidak Menjajah Indonesia Kita bikin kelompok saja Kelompoknya tetap Tadi yang sudah saya bagi Silahkan berkumpul Dengan kelompok-kelompoknya Sendiri Kemudian Membahas Dan menganalisis Mengenai masalah Yang tadi Bagaimana Jika Jepang Tidak menjajah Indonesia Ya Silahkan Silahkan Berkumpul Dengan kelompoknya Masing-masing Ini laptopnya Itu dibawa Silahkan Dan Dibuat Materinya Powerpoint Seperti biasa Ya Silahkan berkumpul Dengan kelompok masing-masing Nanti Waktunya 20 menit Waktunya 20 menit Untuk berdiskusi Pelompok 1 Di sana Pelompok 2 Di sini Ya Sampai Silahkan ditulis di lembar jawaban sendiri Mengenai permasalahan tadi Bagaimana jika Seandainya Jika kan seandainya Jepang tidak menjajah di Indonesia Silahkan di Ajarin Jepang tidak menjajah di Indonesia 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 Terima kasih. Ya, ditulis di lembaran sini, baliknya juga boleh. Ya, disini aja disini-sini. Yang ini bukan, ini nanti. Ini juga dibuka aja dulu materinya. Nah, terus dicari di internet juga bisa, silakan. Dicari mengenai bagaimana seandainya, dan kalian analisa. Analisa, tadi kan ada beberapa dampak. Ada beberapa dampak di bidang politik, di bidang militer, di bidang ekonomi. Tadi kan ada, dari dampak-dampak tersebut, itu adalah akibat dari kependudukan Jepang di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya kan dibalik. Jika seandainya Jepang itu tidak menjadi Indonesia, apa yang akan terjadi? Menurut analisa kalian itu. Silakan. Tidak. 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 Terima kasih Terima kasih Bagaimana jika Jepang itu tidak pernah Menjajah Indonesia Bagaimana jika Jepang itu Tidak pernah menjajah Indonesia Terima kasih Ya kita lihat dari Dari pengaruh ekonomi Dari dampak di bidang ekonominya Dampak-dampaknya lah Kan sangat Banyak yang Banyak yang Menyasarakan gitu ya Itu Kalau Seandainya Jepang itu tidak pernah menjajah di Indonesia Apa yang akan terjadi Sudah ketemu? Bagaimana Mbak? Bagaimana Mbak dia? Jika tidak ada penjajahan Jepang Mungkin Belanda Masih menguasai Indonesia Karena memang pada waktu itu Indonesia masih Bergerak milik Belanda Sama saja dengan hukum yang Sampai saat ini Masih merupakan Bergerak Di luar kekuasaan Rt Justru kehadiran Jepang Yang melicu Hancurnya semangat Patriotisme Dijajah Pemimpin Menurut kelompok satu Itu Mungkin kalau Jepang Tidak menjajah Indonesia Mungkin Indonesia Masih dikuasai oleh Belanda Gitu ya Karena Dengan kehadiran Jepang Justru akan menambah Rasa nasionalisme Begitu ya Ya coba Diselidiki lebih lanjut Dicari lebih lanjut Ya Bagaimana Dari sisi lainnya Ya Kalau itu tadi dari Jika Jepang tidak menjajah Indonesia Mungkin Indonesia Masih dikuasai oleh Belanda Ya Coba yang lainnya Silahkan Bisa dicari lagi Ini 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 Kalau keluar Kemungkinan Bisa Menurut Yang peniliki Ekonomi Yang lebih stabil Tidak mengambil Tarasi Anti Inggris Dan akan Sondong Kebarat Dan kemungkinan Papua Barat Akan menjadi Ditambah Normal Karena tidak ada Perjalanan New York New York Kemungkinan Indonesia Akan mempunyai Ekonomi yang lebih stabil Gitu ya Ya Coba Dirumuskan lagi Yang lebih Jelas ya Nanti bisa Dibikin Powerpoint Terus Untuk Disajikan Ini Ini Dengan Asensi Orang Merima Merima Saja Perlakuan Belanda Dan tidak Memberikan Perlawanannya Masuknya Jepang Ke Jepang Memang Menghancurkan Status Terus Koy Hindia Belanda Dan Akhirnya Seentara Nusantara Belum Nyatnya Bawa Belanda Selama Itu Silahkan Ditulis-tulis Ya 10 menit lagi Nanti kita Presentasi 10 menit lagi Yang Masih Ada Pertanyaan Silahkan Bisa Didiskusikan Juga Boleh Tertama Kuali 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 I ber I selamat menikmati terima kasih sudah ada lagi ada lagi mbak dia ya dicari lagi ya cari lagi mengapa itu kan itu kan seandainya ya jadi seandainya itu kan bisa juga menurut analisa kamu tapi analisanya dari fakta-fakta yang sudah ada ya fakta-fakta yang sudah ada fakta-faktanya kan tadi sudah yang ibu jelaskan nah dari fakta-fakta tersebut kan dibalik kan jika misalnya Jepang itu tidak pernah menjajah di Indonesia kalau tadi yang ibu jelaskan kan mengenai fakta dan peristiwa mengenai penjajahan Jepang di Indonesia ya betul lah di Indonesia juga tidak akan apa namanya tidak akan kenal dengan militer-militer yang diterapkan oleh Jepang gitu ya pelatihan-pelatihan seperti itu bisa juga mungkin tidak akan kenal karena memang seperti apa namanya ujin kai kai boden ya dan lain sebagainya itu kan memang dari Jepang ya yang diterapkan oleh Jepang nah jika Jepang itu tidak pernah menjajah di Indonesia ya mungkin Indonesia tidak pernah mengenal seperti itu iya betul sekali ada lagi silahkan di diskusi bukan bahasa Indonesia mungkin bahasanya bukan bahasa Indonesia bahasa apa belum ada bahasa persatuan begitu ya mungkin bahasanya bukan bahasa Indonesia lagi tapi bahasanya bahasa daerah masing-masing karena memang Jepang yang mengenalkan bahasa Indonesia ya Jepang yang apa namanya iya yang menghapus bahasa-bahasa Belanda ya menghapus Jepang itu pertama kali datang ke Indonesia itu memang menghapus segala hal yang berbau Belanda termasuk bahasanya juga kemudian menerapkan bahasa Indonesia ya mungkin masyarakat Indonesia tidak akan memakai bahasa persatuan bahasa Indonesia bisa iya bisa silahkan dimasukkan ada lagi kalau mau gua gimana mungkin banyak orang-orang kekuatan Belanda yang ada di Indonesia jika setelah Jepang kalah ma kalau ada masa bersiap yang pada saat itu semangat orang Indonesia untuk melawan penjajah tiba-tiba meledak pada masa persiap tersebut orang-orang Belanda diserang dan diusir oleh dari Indonesia melainkan jika tidak ada penduduk Jepang mungkin proses kemerdekaan akan berjalan lebih mulus dan tidak terjadi periode seperti masa persiap mungkin proses kemerdekaan Indonesia akan berlangsung lebih mulus gitu ya jadi tidak ada drama-drama ada apa namanya penjajah Jepang dan lain sebagainya kemudian kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang dan lain sebagainya bisa bisa ya silahkan cari lagi ya ya 5 menit lagi ya ya 5 menit lagi ya silahkan yang sudah bisa mengirimkan pasirnya bisa dikirimkan ke WN ya untuk keluar lainnya selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih